Ayam ini lagi agak sakit, lagi agak lemas lah. Jadi di suap ya mas, makannya ya mas? Jadi di musim pancaroba ini mas, ada satu ekor ayam kita yang kurang nafsu makan lah. Ini mas berikan jamu ya? Iya. Sama racikan kur. Jadi teman-teman ada dari beberapa bok di kandang kita ini lagi terkenal. Sedikit lemas, bukan sakit, tapi ayamnya agak sedikit lemas, kurang bergairah ya. Itu tadi dibantu di suapin makannya ya teman-teman. Tapi di sebelah-sebelahnya ini masih segar-segar ya. Ini masih kuat-kuat makan nafsunya ya. Saya juga sudah lama tidak masuk kandang, jadi tidak memperhatikan ya teman-teman. Ini adalah satu ekor rupanya yang agak sedikit lemas ya. Jadi penting sekali ya teman-teman memperhatikan kondisi cuaca di saat lagi musim pancaroba ini. Ayam kita harus benar-benar kita perhatikan, karena kalau satu sudah sakit itu biasanya akan menular. Jadi sebenarnya harus kita pisahkan dulu ya teman-teman. Kita pisahkan ke tempat bok yang lain yang memang tersendiri di khususkan untuk ayam-ayam dalam masa perawatan. Seperti kurangnya naksumakan, lemas, sakit ya teman-teman. Jadi setelah stabil baru dikembalikan lagi ke tempat bok semula ya teman-teman. Coba teman-teman lihat di sana kan, anginnya tidak stabil ya. Itu hampir memasuki cuaca badai ya teman-teman. Ini cuaca pancaroba ya. Ini penting sekali harus kita jaga agar nanti ayam-ayam kita tetap sehat dan fit ya teman-teman. Dalam artian untuk kita menjaga kualitas-kualitas ternaan kita ini tetap sehat dan bugar. Karena pasar dan targetnya kita harus menjual ayam ini benar-benar dalam keadaan sehat, ready, dan terawat ya teman-teman. Nah mungkin itu saja untuk sharing kita kali ini ya teman-teman. Mengatasi masalah kalau ada ayam kita yang terkena lemas, pucat ya teman-teman. Itu dengan cara memberikan makannya dengan disuapin ya teman-teman atau dilolokan ya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cepat tanah.